Intro Dan siapa yang qiyamun lain? Kata Nabi sallallahu alaihi wa sallam Ya, seratus ayat Maka dituliskan min al-qanitin Orang yang banyak melakukan qiyam Dan siapa yang qiyamun lain? Dengan seribu ayat Kana min al-muqantarin Termasuk orang yang Al-qantar itu mendapatkan pahalian Sangat besar Yang disiapkan oleh Allah SWT Ini wasiat pertama Nabi Ketika hijrah ke kota Medina Wasiat pertama yang keluar dari mulut beliau Bapak, ibu, saudara-saudara sekalian Ayuhannas Wahai sekalian manusia Afshus salam Sebarkan salam diantara kalian Wa'atimu ta'am Beri makan kepada orang yang butuh Wasilul arham Sambunglah tali suratu rahim Wa sallu billayli Salatlah di waktu malam Ketika orang-orang dalam keadaan tertidur Tadakhulul jannata bisalam Engkau akan masuk ke dalam syurga Dengan penuh keselamatan Bangunlah di waktu malam Akhir kari Ketika syaitan menimis anda Hempaskan dia Astagfirullah Ucapkan A'udhu billahi minasyaitanur rajim Lawan itu Biasakan Kata Thabit Al-Bunani Kabattu nafsi ala al-qiyami thalathina Selama 20 tahun Saya mujahad melawan hawa nafsu saya Untuk terbiasa melakukan qiyamun lail Dan setelah itu Saya baru merasakan kelezatannya Adakah yang lebih lezat Ketika kita berdua-duaan Dengan Allah SWT Oleh karenanya Al-Hassanul Basri Pernah ditanya oleh anaknya Wahai bapakku Mengapa saya melihat Orang yang banyak dan rajin Melakukan qiyamun lail Mukanya berseri-seri Apa kata beliau Kerana ia berdua-duaan Dengan Allah Dan Allah memberikan cahaya Kepadanya Subhanallah Qiyamun lail Jangan haramkan diri kita Bapak, ibu, saudara-saudara sekalian Dari kebaikan setiap malam Berdoa pada Allah Munajah kepadanya Dia Allah melihat Anda ketika Anda berdiri Kita rukuh dan sujud Mengakui dosa-dosa kita Bersimpul di hadapan Allah Aduhkan semua masalah kita Keluarkan semua unek-unek kita Kepada Allah Dalam sujud-sujud kita Insya Allah Allah SWT Akan memberikan kekuatan kepada kita Akan memberikan solusi Dari setiap masalah Yang kita hadapi Dan insya Allah Ini obat stres Bapak, ibu, saudara-saudara sekalian Qiyamun lail obat stres Tidak ada orang yang menjaga Qiyamun lail dengan baik Kemudian dia stres Tidak ada Wallah Kalla Jaga dengan baik ini Apapun yang terjadi Makanya Nabi tidak pernah meninggalkan Witir Dalam kondisi apapun Sampai dalam kondisi safar Dalam kondisi safar Salah-salah sunnah yang lain Bisa jatuh Kecuali dua yang tetap dijaga oleh Nabi Dua rakan sebelum subuh Dan Witir Bahkan beliau Melaksanakan Qiyamun lail Di atas kendaraannya Beliau bertakbir Di bawah kendaraannya Ke kanan dan ke kiri Kalau kita perjalanan daerah Perjalanan di waktu malam Jangan malu sholat di mobil Ya ketika orang-orang semua lalai Ya bahkan mungkin sholat wajib Mereka lewatkan Justru kita tambah dengan Qiyamun lail Di atas mobil Bapak, ibu, saudara-saudara sekalian Insya Allah Kita akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Inilah semestinya Waktu-waktu Malam Kita Yang harus kita lewatkan Bapak, ibu, saudara-saudara sekalian Dengan ketaatan dan ibadah Kepada Allah Tidak mengapa hal-hal yang mubah Tentunya bersama dengan keluarga Tapi ingat Jangan sampai malam-malam Kita diisi dengan kemaksiatan Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Setiap waktu dari kita Akan dipertanggungjawabkan Di hari kemudian Di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala Subhanahu wa ta'ala Terima kasih.